Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini para pofoto ya ini hari minggu pagi terus tadi malam persipnya menang ya, seneng banget kayaknya mungkin sebagian masih pada tidur atau mungkin baru bangun tidur, karena pulang dari Jalak Harupat, malam banget ya macet ya, itu tadi malam itu jadi pertandingan bukan event resmi, tapi ya maksudnya, bukan event resmi di mata PSSI ya, di mata federasi, tapi luar biasa ya itu padat sekali perjalanan pulang nah bobotoh judul periskop kali ini adalah Robertino Pugliara 8 tahun yang lalu ya nah, itu sebetulnya nyambung gak nih sama jersey yang saya pake nih ya, jadi saya ini pake jersey tim dari Argentina ya, karena Robertino Pugliara itu adalah pemain asal negara Argentina kenapa saya sebutkan 8 tahun yang lalu kapan mulai bangun RB RB 10 tahun Robertino Pugliara ini bobotoh saya ingin cerita sebetulnya apa yang saya katakan ini bisa anda temukan juga nih di tulisan berjudul tentang selera pelatih ya tapi gak ada salahnya saya bahas kembali nih bobotoh jadi bobotoh yang selama ini mungkin hanya mengetahui bahwa Robertino Pugliara itu adalah icon atau pemain persija ya bahkan dia pernah main di wah iya ngomong asal kasih pang Eko menawwe langsung diajak makan siang kayaknya dipunjul nah tunggu dulu dari ikhsan karisma saya saya gak berspekulasi tentang kepindahan dia cuma saya ingin menceritakan Robertino Pugliara yang saya kenal sekitar sekitar 8 tahun yang lalu ya 8 tahun yang lalu ceritanya gini bobotoh jadi bagi anda semua yang mengetahui bahwa Robertino Pugliara itu adalah pemain persija terus pernah main di persiba segala macam sebetulnya ketika awal kedatangan Robertino Pugliara ke Indonesia tim oke pertama itu berita-berita yang santri bisa jadi ya sekarang saya cerita dulu bahwa sebelum Robertino Pugliara berbaju persija ataupun berbaju persiba balik papan di awal kedatangan dia ke Indonesia ya saya sebetulnya lupa apakah sekitar 8 tahun yang lalu apa 9 tahun ya saya agak lupa pokoknya tim pertama yang dia datangi untuk seleksi ya untuk melamar sebetulnya adalah Persib Bandung anda mungkin banyak bobotoh yang gak tau ya karena memang Robertino Pugliara terjadi jadi mungkin gak pada ingat gitu bahkan saya pun lupa apakah sempat jadi isu ya nah ceritanya begini bobotoh jadi waktu itu ada 2 pemain ya ada 2 pemain ah ya ah itu tuh ya oke ya betul nih jadi ada yang emang Eko ya ada yang masih ingat ya jadi sebetulnya oke saya ceritakan dulu ya jadi waktu itu ada 2 pemain bobotoh 2 pemain pelamar yaitu yang satu namanya adalah Christo nah udah tau ya namanya Christo aja dari Bulgaria ya Christo Petrov namanya ya Christo Petrov dari Bulgaria yang satu lagi adalah Robertino Pugliara dari Argentina ini memang kenapa saya saya agak lupa persisnya berapa tahun yang lalu tapi memang betul ini jamannya Archan Yuri ya karena tadi ada mengingatkan ah itu betul tuh Rafi 26 ya ini jamannya Archan Yuri jadi waktu itu kenapa saya kira Robertino akan direkrut ya karena waktu dia seleksi performa dia waktu game melatihan itu sangat baik Boboto dan alasan waktu itu Archan Yuri mengapa menerima pemain pelamar saat itu alasannya adalah untuk membackup Eka Ramdhani waktu itu Eka Ramdhani bermasalah cedera ya cedera dan sering sakit waktu itu sehingga kalau Eka Ramdhani nggak main wah Persib memang kerepotan ya seringkali Eka Ramdhani absen main atau diganti di tengah pertandingan Persib selalu mendapatkan hasil-hasil negatif nah akhirnya Persib mencari backup atau oh betul ada yang ngomong Robertino Pugliara ngorapisan atau seleksi bahasa Eta betul saya ceritakan lagi ya jadi Robertino Pugliara saat itu memang masih sangat-sangat muda sekitar berapa tahun gitu ya oke jadi logisnya gini aja Boboto Anda melihat Robertino Pugliara waktu di Persija dan sampai saat ini masih main bagus ya Kak Bayang 8 tahun yang lalu dia stamina masih lebih baik larinya masih lebih apa lebih kencang larinya terus daya tahan tubuhnya juga masih bagus endurance segala macam skill mungkin lebih baik dari sekarang gitu dipanggil Timnas ya itu juga pokoknya Eka Ramdhani itu dalam satu musim sering cedera terus dipanggil Timnas jadi Archie Yuri memang panik dan waktu itu memang ada pemain pelamar yang saya lihat ini kok pas banget ya saya nggak melihat Christopetrov ya karena kan dia kebutuhan saja jadi Christopetrovnya nggak saya lihat saya memang hanya melihat Robertino Pugliara ini pas banget ya Robertino Pugliara karena waktu dulu saya lihat Eka Ramdhani kan posturnya kecil lincah terus cepat sekali dia kan untuk membagi-bagi bola nah Robertino pun seperti itu bahkan saya pikir sangat-sangat lebih bagus saat itu ya 8 tahun yang lalu ya ya Anda lihat permainan dia di Persija juga bagus ya Robertino jadi jangan melihat Persijanya lihat Robertino Pugliaranya mainnya kan bagus ya itu sekarang kabayang 8 tahun yang lalu itu lebih halus botoh ngorakene soalnya lupa gancang stamina halus nah Robertino Pugliara itu saya pikir sudah pasti direkrut karena apa karena kalau alasan Arcan Yuri mencari backupnya Eka Ramdhani si Robertino Pugliara ini lebih-lebih dari Eka Ramdhani menurut penilaian saya 8 tahun yang lalu ya Robertino Pugliara waktu itu melamar sangat baik dan saya yakin waktu itu kalau alasannya logis sih ini pemain pasti diambil sama Arcan Yuri gitu ya tapi nah tapi entah mengapa waktu itu malah nggak diambil malah nggak diambil Robertino Pugliara sekitar 8 tahun yang lalu 8, 7, 9 pokoknya saya lupa lagi ini jamannya Arcan Yuri saya juga agak aneh dan terkejut kenapa Robertino Pugliara nggak diambil sama Arcan Yuri nah ternyata tadi ada beberapa teman yang mengingatkan bahwa Arcan Yuri malah memilih Leontien Sitescu saya nggak ingin juga bersu-uzon pertimbangannya apa mungkin sama agennya nggak cocok apa ada uang uang-uang pelicin atau apa saya nggak ingin berspekulasi Regulis Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat hari minggu saya nggak ingin berspekulasi yang jelas kalaupun iya kan ada yang ngomong agennya Robertino sudah tanda tangan prakontrak anggap Robertino Pugliara jadi ke Persib anggap Robertino Pugliara jadi ke Persib musim ini tahun ini ya sisi lain nggak apa-apa ya tapi tetap kita harus menyesal Boboto karena walaupun nanti Robertino Pugliara jadi ke Persib dan dia main bagus sebetulnya 8 tahun yang lalu Robertino lowih-lowih alus di Ayuna jadi kabayang kan kalau Robertino jadi tiba-tiba bagus kita masih layak menyesal bahwa sebetulnya 8 tahun yang lalu Robertino lah yang melamar ke Persib jadi bukan Persib menginginkan Robertino kayak sekarang tapi sebetulnya Robertino Pugliara lah yang melamar ke Persib itu awal karir dia datang ke Indonesia loh ya saya ingat betul jadi ada 2 pelamar Christopetrov dan Robertino Pugliara gitu loh Robertino Pugliara tapi sayang dulu kesempatan awal Robertino Pugliara lagi bagus-bagusnya lagi muda-mudanya malah nggak diambil sama Persib ya dan yaitu karena Arcan Yuri lebih memilih pemain lain ya tadi ada yang mengingatkan saya Leo Sitesku Arcan Yuri memilih pemain lain dan kita gagal juara kan tetap kedodoran jadi gara-gara nggak ada pelapis Ekaram Dandi ya kita tetap kedodoran gitu loh entah apa jadinya ya saya kok jadi berandai-andai misalkan waktu itu kita jadi ngambil Robertino Pugliara ya mungkin kita sempat juara di jaman Arcan Yuri ya meren ya karena kan Persib putaran pertama waktu itu bagus banget ya nah Bapak Toh itu dia cerita saya tentang Robertino Pugliara bertahun-tahun kebelakang ya di jamannya Arcan Yuri nah betul jadi salah satu yang menyebabkan Persib ancur-ancuran tuh selain Ekaram Dandi nggak ada Nyek Nyobi juga pindah ke Lamongan ya dia pindahkan ya gitu Bapak Toh tapi jangan sesali ya ini kan namanya jalan Tuhan ya jadi sepak bola itu juga sangat-sangat erat dengan apa yang namanya jalan Tuhan ya nah ada yang mengingatkan Pugliara bahasalah model Konato pas ISL betul Bapak Toh ini untuk Bapak Toh-Bapak Toh ngora yang nggak sempat lihat Pugliara ya di jaman-jaman kejayaannya bersama Persija awal-awal itu itu larinya cepat tenangannya akurat ngopernya juga bagus terus walaupun dia berbadan kecil untuk duel-duel udara dia bagus atisipasinya gitu jadi kalau misalkan ketemu pemain lebih tinggi biasanya dia langsung mendahului jadi pemain belakang walaupun tinggi tetap nggak bisa menyangkau bola gitu loh semangatnya Edan ya betul daya juang Robert Tuno Pugliara sangat bagus ya nah satu kali lagi nih Bapak Toh saya jadi ingat tentang semangat juang Robert Tuno Pugliara ini adalah pemain yang paling sering selek di lapangan sering berbenturan dengan Haryono ya Bapak Toh mungkin masih ingat nih kalau kita ngomongin Robert Tuno Pugliara kita pasti mengingat bahwa musuhnya dia di lapangan musuhnya di lapangan adalah Haryono ya cuma waktu itu kan kita sering membelanya Haryono gitu kan karena kan Robert Tuno Pugliara pemain Persija ya atau mungkin Persiba waktu itu kita sering belanya Haryono ya jadi musuhnya Robert Tuno Pugliara itu adalah Haryono sebetulnya ya dan sekarang mereka jadi satu tim ya Kak Bayang oke nah gitu oke Toh kayaknya saya harus apa harus segera pamit nih ya jadi saya review sebelumnya periskopan kali ini bahwa sebetulnya kalau sekarang keadaannya kan Persib yang pingin Robert Tuno Pugliara tapi sebetulnya sekitar 8 tahun yang lalu ya pas zamannya Arcan Yuri keadaannya adalah Robert Tuno Pugliara lah yang melamar ke Persib tapi memang gak diambil ya dalam tanda kutip disiasiakan saya gak tau kenapa ya padahal kalau orang banyak yang mengatakan Robert Tuno Pugliara di Persib Jawa Bagus percayalah 8 tahun yang lalu dia lebih-lebih fresh lebih-lebih seger lebih-lebih ya lebih muda kan dan saya menjadi saksinya waktu itu karena saya mengikuti betul seleksi Robert Tuno di Persib Bandung di kota Bandung saat itu ya dari mulai dia performa past fitness tes fisik segala macem saya mengikuti betul bahkan saya masih apa masih ingat bahwa saya pikir ini pemain udah pasti diambil karena alasannya mengganti Eka ya backup itu udah melebihi ini si Robert Tuno ini jadi visi-misi terus akurasi tendangan umpan itu udah sangat bagus tapi entah mengapa saya gak tau nih pertimbangan saat itu apa gitu cuma saya hanya menjawabnya ya saya udah pernah menjelaskannya di Periscope sebelumnya bahwa inilah yang namanya selera pelatih ya jadi kata kalian semua bagus harus diambil tapi kalau pelatihnya ngomong enggak saat itu ya enggak selamat menikmati liburan selamat menikmati dari Henrikus nih ya buat sekarang pilihan pas kalau rekrut Pugliara iya betul saya sepakat ya kalau Robert Tuno Pugliara jadi ke Periscope saya yakin dia akan punya kontribusi bagus tapi angger asa kaduhung asa nyari hati kuno-kuno 8 tahun yang lalu gitu aja saya bilang karena waktu itu malah Robert Tuno yang melamar ke Periscope ya oke buat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat long weekend ya terus nanti buat teman-teman di Bandung ya wayahnya ya rada-rada macet ku mobil plat B ya tong di Tenggelan ku sabab mobil plat BG loba nu orang Bandung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh angger itu bisa iya itu bisa kalem hmmm